Paman bela diri, apakah itu benar-benar kamu, atau apakah mereka memberikan ilusi padaku? Wajah Ouyang Kedi tampak waspada. Saudara Ouyang, kami pamit dulu. Kelima pria berjubah hitam itu menangkupkan tinju mereka dan berbalik untuk pergi. Saudara Ouyang, tadi mereka tidak begitu sopan. Ouyang Kedi tercengang. Dia masih merasa bahwa semua yang ada di depannya mungkin hanya ilusi bahwa pihak lain ingin menginterogasinya. Apakah aku mengisinkanmu pergi? Ningki melirik kelima pria berjubah hitam itu dengan acuh tak acuh. Begitu dia berbicara, kelima pria berjubah hitam itu membeku di tempat. Apakah ini benar-benar bukan ilusi? Ouyang Kedi memandang pria berjubah hitam dan kemudian ke Ningki. Dia akhirnya percaya bahwa dia tidak terpengaruh oleh ilusi tersebut. Dia segera berkata kepada Ningki, Paman bela diri, orang-orang ini ingin membunuhku. Aku tahu. Ceritakan dulu apa yang terjadi dengan gerbang surga. Ningki tersenyum. Sejak dia tiba di Endless Skystar, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Di masa lalu, Ningki harus menggunakan sutra hati meledak tingkat ketiga untuk memperkuat indera ilahi beberapa ratus kali dan menemukan keberadaan formasi teleportasi galaksi. Sekarang Ningki adalah surga abadi yang sempurna, rasa ilahinya seribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu sebabnya dia menemukan formasi teleportasi galaksi segera setelah dia tiba di Endless Skystar. Formasi teleportasi galaksi yang mengarah ke wilayah abadi pengadilan surga wikuno masih ada. Ningki awalnya berencana pergi ke wilayah abadi pengadilan surga wikuno untuk melihat apakah dia bisa bertemu Fang Lengming dan yang lainnya. Namun, dia secara tidak sadar memindai Endless Skystar dengan divine sensenya dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Para ahli di Endless Skystar semuanya telah tiada. Yang terkuat hanya ada di alam jiwa baru lahir yang sempurna. Ini membuat Ningki mencium sedikit aura aneh. Paman bela diri, ini aneh. Kami curiga ini ada hubungannya dengan dunia abadi. Beberapa tahun yang lalu, tiga wanita datang ke bintang langit tak berujung dan sepertinya ada seorang pria yang mengejar mereka. Kemudian, seorang pria yang sangat cantik wanita itu mengeluarkan benda seperti batu dan gerbang surga terbuka. Kemudian, gerbang surgawi terbuka, dan ketiga wanita serta kultifator yang mengejar mereka semua menghilang. Bahkan para penggarap di planet surga tanpa batas, termasuk para penggarap di panggung kendaraan hebat, menghilang tanpa jejak. Kata Ouyang Kedi buru-buru. Seperti apa gerbang surga itu? Apakah benar-benar terlihat seperti sebuah gerbang? Ningki mengerutkan kening. Ketiga wanita itu, kultifator yang mengejar mereka, dan batu itu. Ningki merasa telah menemukan jejak jian silai. Batu itu pastilah jantung leluhur iblis. Jika spekulasi di atas benar, siapa yang mengejarnya? Eh! Ouyang Kedi berusaha keras untuk mengingatnya, dan tersenyum canggung. Semua orang mengatakan bahwa itu adalah gerbang surga, jadi saya mengatakannya dengan santai. Kenyataannya, itu hanyalah seberkas cahaya putih, cahaya yang sangat terang sehingga kami tidak dapat membukanya. Mata kita! Ningki menganggup dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melihat kelima pria berjubah hitam yang ketakutan dan menyeringai dengan jijik, sisa-sisa jalan setan impian, hehehe. Se-senior. Mereka berlima ingin memohon belas kasihan, tapi Ningki melambaikan tangannya dan berkata, ceritakan padaku apa yang kamu lihat dan pemahamanmu tentang hal itu. Ketika mereka berlima melihat ini, mereka mulai menceritakan kisahnya satu demi satu. Perkataan mereka mirip dengan perkataan Ouyang Kedi, dan pemahaman mereka sendiri tidak jauh berbeda. Mereka semua percaya bahwa gerbang surga telah terbuka, dan para ahli yang menghilang, ketiga wanita, dan para penggarap yang mengejar mereka semuanya telah pergi ke alam abadi. Para penggarap di planet surga tanpa batas menyimpulkan bahwa itu adalah penampakan alam surgawi. Tentu saja alam surgawi pasti ada hubungannya dengan batu di tangan wanita itu. Apakah kamu ingat penampilan ketiga wanita dan para penggarap yang mengejar mereka? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ouyang Kedi dan kelima pria berjubah hitam itu mengangguk serempak. Bagaimana mungkin mereka tidak mengingat hal penting seperti itu? Gambarlah. Ningki tersenyum tipis. Ouyang Kedi tertegun sejenak, Paman guru, kemampuan menggambarku mungkin buruk. Gambarlah meskipun itu mengerikan. Ningki meliriknya. Tidak lama kemudian, Ouyang Kedi dan yang lainnya menggunakan energi spiritual di tubuh mereka untuk menggambar empat potret di udara. Ningki melihat potret Ouyang Kedi dan mengerutkan kening, Apakah kamu sedang menggambar kartun? Kartun? Apa itu kartun? Ouyang Kedi sedikit terkejut dan sedikit keraguan muncul di matanya. Mungkinkah kartun itu semacam kekuatan supranatural? Namun, kelima pria berjubah hitam itu berbakat dalam menggambar. Mereka secara akurat menggambar potret ketiga wanita dan kultifator yang mengejar mereka. Ningki sangat yakin karena ketiga wanita itu adalah Jian Silai, Spider Wen, dan North Moon Lengkyu. Dan kultifator yang mengejar mereka tidak lain adalah musuh nomor satu Ningki, Jiang Yu. Kultifasi Kasim Jiang sungguh luar biasa. Dia sudah menjadi seorang dewa mistik pada saat itu. Sekarang, aku khawatir setidaknya dia adalah seorang kaisar abadi. Tingkat kultifasi bibi Jian dan yang lainnya sangat rendah, bagaimana mereka bisa mengejarnya? Ningki bergumam pada dirinya sendiri dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dengan kekuatan Jiang Yu, dia bisa menekan Jian Silai dan yang lainnya dalam hitungan menit. Tidak mungkin salah satu dari mereka mengejar yang lain. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan. Hati leluhur iblis di tangan Jian Silai begitu kuat bahkan Jiang Yu pun mewaspadainya. Karena dia tidak bisa membunuh mereka. Paman Guru, apakah kamu kenal mereka? Kultifator yang mengejar ketiga wanita itu adalah seorang kasim. Ouyang Kedi bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Ningki mengenal mereka, akan mudah untuk menjelaskannya. Bagaimanapun, Ningki memiliki citra yang sangat kuat di hati Ouyang Kedi. Jika pihak lain mengetahui Ningki, mereka secara alami dapat menciptakan gerbang surga yang menakutkan dan menyingkirkan semua ahli dari planet Cakrawala tak terbatas. Ya, itu seorang kasim. Tapi kasim ini cukup berkuasa. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia bertanya-tanya apakah Jiang Yu telah menemukan cara untuk mengusir kekuatan naga perak setelah bertahun-tahun. Jika dia tidak bisa mengeluarkannya, dia akan menjadi kasim terlalu lama. Seorang kasim agung kuno. Haha. Ningki merasa geli saat memikirkan hal ini. Ouyang Kedi tidak tahu mengapa Ningki begitu bahagia, tetapi kelima pria berjubah hitam itu bahkan lebih ketakutan. Mereka memandang Ningki dengan rasa gentar, berharap dia akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkan mereka pergi. Kenapa kalian masih berdiri? Ningki memandang kelima pria berjubah hitam. Terima kasih, senior. Mereka berlima sangat gembira. Mereka menangkupkan tangan dan hendak pergi. Kalian pasti salah paham. Kata-kataku yang sebenarnya adalah, kenapa kalian masih berdiri? Pergi dan mati. Sudut mulut Ningki melengkung. Mereka berlima kaget dan marah saat mendengar hal itu. Sebelum mereka dapat berbicara, Ningki dengan ringan menamparkan telapak tangannya dan mereka berlima dibakar oleh bola api abadi. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi tumpukan abu. Terima kasih, Paman Guru, karena telah membantuku melampiaskan amarahku. Ouyang Kedi melirik abu di tanah dan buru-buru membungkuk pada Ningki saat dia berbicara. Kedepannya lebih berhati-hati dan jangan terjebak dalam perangkap seperti itu lagi. Ada yang harus aku urus, jadi aku pamit dulu. 2622 Ningki tidak berani membuang waktu lagi di Boundless Heaven Star setelah mengetahui bahwa Jiang Yu mengejar Jian Silai dan dua gadis lainnya. Ningki dengan hati-hati memeriksa formasi dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Gerbang surga yang disebutkan oleh Ouyang Kedi mungkin adalah formasi teleportasi bintang ini. Ia melihat sudah ada retakan di beberapa tempat penting. Fenomena ini membuktikan bahwa formasi tersebut sempat kelebihan beban beberapa waktu lalu. Aku pingsan terakhir kali aku mengambil formasi ini dan dilemparkan ke arena aliansi 9 sekte. Aku seharusnya tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang, kan? Ningki bergumam pada dirinya sendiri dan mengaktifkan formasi. Dunia Abadi Domain Abadi Pengadilan Surgawi Kuno Hutan Belantara Ini adalah sudut dari wilayah abadi istana Surgawi Kuno di mana sumber daya budidaya sangat langka. Sekte terkuat hanya memiliki satu atau dua dewa surgawi. Jika dewa emas melewati tempat ini, dia akan dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Seluruh Willands dikendalikan oleh 9 sekte besar dan disebut aliansi 9 sekte oleh dewa. Untuk mendapatkan kendali penuh atas Willands, 9 sekte semuanya telah pindah ke planet paling makmur di Willands, yang memiliki sumber daya budidaya paling banyak. Berdasarkan kekuatan masing-masing sekte, mereka akan membagi sumber daya budidaya di planet ini, sedangkan sekte yang lebih kecil hanya dapat mengambil sebagian sumber daya dari aliansi 9 sekte. Beberapa sekte kecil hanya bisa mendapatkan sebagian dari aliansi 9 sekte. Pada hari ini, cahaya putih bersinar di langit dan sesosok tubuh muncul di bintang 9 pahlawan yang dikendalikan oleh aliansi 9 sekte. Kali ini, Ningki tidak pingsan atau terluka parah. Hanya ada sedikit rasa pusing di benaknya, mungkin disebabkan oleh jarak. Mengaum, raungan binatang terdengar dari jauh. Segera setelah itu, seekor monyet raksasa langsung menyerang Ningki. Monyet ini mengenakan baju besi emas dan memegang tongkat panjang. Tubuhnya berlumuran darah. Ningki linglung saat melihat ini, dia hampir salah mengira orang ini sebagai monyet. Tidak. Tidak. Aura monyet raksasa ini tidak ada bandingannya dengan monyet itu. Itu hanyalah binatang abadi tahap kedua dengan basis budidaya yang setara dengan Dewa Bumi tingkat menengah. Di belakangnya, ada lebih dari 10 Dewa Bumi tahap menengah hingga tahap akhir yang mengejarnya. Kera bersenjata panjang, jangan lari lagi. Ikuti kami kembali ke arena gladiator aliansi 9 sekte dengan patuh. Masing-masing pemimpin sekte telah berjanji kepadamu bahwa selama kamu tinggal selama 2000 tahun lagi, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid mereka. Mengapa kamu ingin menghancurkan formasi dan mencari kematianmu sendiri? Seorang earth immortal yang terlambat mencibir. Kemudian, lebih dari selusin lampu pedang mengikuti dari belakang, melaju menuju monyet raksasa itu. Monyet raksasa itu sepertinya kelelahan. Ia berbalik dan mengayunkan gadanya, menghalangi 12 lampu pedang, tapi salah satu lampu pedang tidak bisa dihalangi, dan jantungnya tertembus olehnya. Setegup darah muncrat dari mulut monyet raksasa itu. Tubuhnya, yang tingginya lebih dari 100 kaki, jatuh ke tanah dengan suara keras. Jaraknya hanya 2 atau 3 kaki untuk mengenai ningki. Biarpun aku mati dalam pertempuran hari ini, aku tidak ingin dipermalukan olehmu. Setelah monyet raksasa itu mendarat di tanah, dia membalikkan badan dan berdiri. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke arah dewa duniawi. Darah terus mengalir keluar dari dadanya, dan ada sedikit emas di darahnya. Nafas monyet raksasa itu melemah dengan cepat. Jelas sekali, dia terluka parah oleh pedang itu. Kamu mendekati kematian. Cahaya pedang yang menembus jantung monyet raksasa itu berbalik dan menyerang monyet raksasa itu dari punggungnya lagi. Jalur serangannya kebetulan menutupi ningki. Jika pedang ingin mendarat di monyet raksasa, pedang itu harus melewati tubuh ningki terlebih dahulu. Dewa duniawi dari aliansi 9 Sekte hanya menatap monyet raksasa itu, bahkan tidak melirik ningki yang berdiri di belakangnya. Menurut pendapat mereka, tidak ada dewa atau iblis di bintang 9 pahlawan yang mampu melawan aliansi 9 Sekte. Hah! Mendiang Earth Immortal yang mengendalikan pedang terbang untuk menikam monyet raksasa itu sedikit mengernyit. Tatapannya melewati monyet raksasa itu dan mendarat di ningki. Kemudian, dia terkejut dan menatap tangan kanan ningki dengan tidak percaya. Pedang terbangnya dipegang di tangan ningki dan berdengung tanpa henti, tapi dia tidak bisa melepaskannya. Mengapa kamu mengganggu bisnis aliansi 9 Sekte? Mendiang Earth Immortal memandang ningki dengan ketakutan dan bertanya. Orang-orang lain dan monyet raksasa tampaknya juga terkejut dengan cara ningki. Untuk dapat menangkap pedang terbang dari Earth Immortal dengan tangan kosong, basis budidayanya setidaknya harus berada di Earth Immortal Paramount Realm. Keberadaan seperti itu akan menjadi ahli terkemuka bahkan di 9 bintang pahlawan. Sudahkah kamu lupa? Pedang terbangmu itu baru saja akan membunuhku. Ningki melihat pedang abadi kelas rendah di tangannya dan mencipir. Tempat ini sangat kekurangan sumber daya. Earth Immortal akhir yang bermartabat masih menggunakan senjata imortal kelas rendah. Jika dia berada di sekte pedang mistik di bintang leluhur, selama dia memiliki hubungan baik dengan sesepuh dan bekerja sedikit lebih keras, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menggunakan senjata abadi tingkat tinggi. Itu hanya kesalahpahaman. Karena kesalahpahaman telah terselesaikan, tolong kembalikan pedang terbang itu padaku dan kita akan pergi. Kera bersenjata panjang ini lari dari arena gladiator aliansi 9 sekte kita, jadi kita harus membawa kepalanya. Kembali untuk melapor. Mendiang Earth Immortal tersenyum ringan. Aku akan mengembalikannya padamu. Ningki tersenyum. Ketika pihak lain melihat senyum Ningki, firasat buruk muncul di hatinya. Detik berikutnya, dia melihat Ningki menggosok kedua tangannya dan senjata abadi tingkat rendah hancur berkeping-keping. Mendiang Earth Immortal itu memuntahkan setegup darah karena pikirannya sudah terluka. Pada saat dia marah, Ningki sudah melambaikan tangannya dengan ringan dan potongan senjata abadi kelas rendah telah berubah menjadi saringan. Dia mati di tempat seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh ke tanah. Semua orang, termasuk monyet raksasa, memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Dia mampu menghancurkan senjata surgawi tingkat rendah dan membunuh Earth Immortal di tempat dengan begitu mudah. Dia jelas bukan Dewa Bumi yang sempurna. Dia setidaknya harus menjadi surga abadi. Senior, ini adalah kesalahpahaman. Kami tidak tahu bahwa Anda adalah Patriark abadi surga. Mohon maafkan kami jika kami telah menyinggung perasaan Anda. Dewa Bumi yang tersisa dari aliansi Sembilan Sekte tidak lagi berani menjadi sombong saat mereka membungkuk pada Ningki karena ketakutan. Sembilan aliansi Sekte Anda dan saya memiliki beberapa sejarah. Ningki tersenyum dan berkata. Mendengar itu, keputus asaan melintas di mata monyet raksasa itu. Karena pihak lain memiliki sejarah dengan aliansi Sembilan Sekte, pihak tersebut pasti akan mati hari ini. Apa? Para Dewa Bumi dari aliansi Sembilan Sekte sangat terkejut. Saat itu, saya juga ditangkap dan dibawa ke arena gladiator aliansi Sembilan Sekte untuk jangka waktu tertentu. Kalau dipikir-pikir, lebih dari seratus tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Ningki menghela nafas secara emosional. Terkesiap. Setelah mendengar itu, kerumunan, yang baru saja mengungkapkan ekspresi gembira, segera tersentak dalam hati mereka dan menatap Ningki dengan tercengang. Lelucon macam apa itu? 2623. Es senior, kamu pasti bercandakan. Setelah suasana menjadi canggung untuk beberapa saat, Dewa Bumi dari aliansi Sembilan Sekte akhirnya mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Lihat betapa seriusnya penampilanku? Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Ningki tersenyum. T. Tidak. Lalu kenapa kamu tidak tersesat? Apakah kamu menungguku untuk mentraktir kalian makan? Ningki tersenyum. Kita akan tersesat sekarang, kita akan tersesat sekarang. Melihat Ningki tidak memiliki niat untuk membunuh mereka, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka bahkan tidak berani menjaga tubuh earth imortal tahap lanjut saat mereka berbalik dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan Ningki dan monyet raksasa. Setelah mereka pergi, monyet raksasa itu menghela nafas lega. Dengan keras, ia duduk di tanah. Luka-lukanya sangat serius. Meski tidak berakibat fatal, dalam waktu singkat, akan sangat sulit baginya untuk berdiri, apalagi bertarung. Kamu sedang mengembangkan teknik tongkat. Ningki melirik tongkat monyet raksasa itu. Itu adalah tongkat yang sangat biasa yang bahkan bukan senjata abadi tingkat rendah. Itu adalah senjata spiritual yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang berada di bawah level manusia abadi di bintang leluhur. Mem. Monyet raksasa itu mengangguk. Melihat penampilannya yang lemah, ia mungkin akan pingsan jika mengucapkan beberapa kata lagi. Kamu memiliki masa depan yang cerah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke arah arena Gladiator Aliansi 9 Sekte. Melihat itu, monyet raksasa itu terkejut. Entah bagaimana, ia berhasil mengumpulkan cukup energi untuk berdiri sekuat tenaga dan mengikuti di belakang Ningki. Setiap langkah yang diambil, luka di dadanya akan bergerak. Kenapa kamu mengikutiku? Ningki berhenti dan berbalik untuk tersenyum pada monyet raksasa itu. Senior, kamu akan pergi ke Aliansi 9 Sekte. Sedikit sifat keras kepala muncul di mata monyet raksasa itu. Jadi, Ningki tersenyum. Monyet raksasa itu terdiam. Melihat ini, Ningki berbalik dan pergi. Monyet raksasa itu menggunakan tongkat untuk menopang tubuhnya dan mengikuti Ningki langkah demi langkah. Mereka mengikuti selama sembilan hari sembilan malam. Luka-lukanya tidak hanya tidak kunjung membaik, tetapi juga semakin memburuk karena ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjalan. Dalam perjalanannya, monyet raksasa itu terkadang terjatuh, namun ia mengertakkan gigi dan bangkit. Kadang-kadang, ia akan bertemu dengan beberapa makhluk surgawi yang lewat. Melihat kera tersebut terluka, mereka ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang. Binatang surgawi yang mati juga sangat berharga, terutama di tempat seperti ini di mana sumber dayanya langkah. Pada akhirnya, mereka tidak berani menyerang karena mereka tidak dapat melihat menembus Ningki. Suatu hari, Ningki duduk di tempat. Monyet raksasa itu terkejut sesaat sebelum ia pun duduk. Ia dengan rakus menyerapki spiritual di sekitarnya. Ia ingin menggunakan waktu ini untuk pulih dari cederanya. Waktu berlalu hari demi hari, dan ketika luka monyet raksasa itu sembuh sekitar 30 hingga 40 persen, Ningki melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini, dia tidak berjalan. Melihat Ningki menerobos udara, monyet raksasa itu segera mengikutinya. Lukanya sudah banyak sembuh, dan ia bisa menopang dirinya sendiri dalam menerobos udara. Arena Gladiator Aliansi 9 Sekte Dengan Zuge Lingye, pemimpin sekte dari 6 sekte kombinasi, saat 8 pemimpin sekte yang tersisa duduk bersama, mendengarkan narasi Dewa Bumi yang melarikan diri dari tangan Ningki. Surga abadi itu mengatakan bahwa dia dipenjara di Arena Gladiator Aliansi 9 Sekte kita. Setelah beberapa saat, Zuge Lingye berkata dengan ekspresi serius. Leluhur tua, itu benar sekali. Semua orang mendengarnya. Earth Immortal tahap akhir yang mati di tangan Ningki adalah seorang imortal dari 6 sekte kombinasi. Earth Immortal tingkat menengah yang sedang berbicara sekarang berkata dengan rasa takut yang masih ada. Dia juga seorang abadi dari 6 sekte kombinasi, tapi dia beruntung karena dia tidak menonjol. Itu sebabnya dia berhasil bertahan hidup bersama yang lain. Apakah kamu bercanda? Kapan Aliansi 9 Sekte kita pernah menangkap Dewa Surga? 8 pemimpin Sekte yang tersisa tampak sedikit bingung. Tidak peduli berapa usia mereka dan betapa kacaunya mereka, mustahil mereka tidak dapat mengingat hal sebesar itu, bukan? Hingga saat ini, Gladiator terkuat yang dipenjara di Arena Gladiator Aliansi 9 Sekte hanyalah seorang Dewa Bumi yang sempurna. Mungkinkah itu alasan yang dibuat pihak lain untuk menyelamatkan kera bersenjata panjang itu? Salah satu pemimpin Sekte berkata dengan cemberut. Pemimpin Sekte lainnya menggelengkan kepalanya. Itu sangat tidak mungkin. Berdasarkan kekuatan pihak lain, dia bisa dengan mudah menghancurkan senjata abadi tingkat rendah dan membunuh Dewa Bumi tahap akhir. Setidaknya dia adalah Dewa Surga tahap awal. Jika dia benar-benar ingin menyelamatkan Dewa Panjang kera bersenjata, mengapa dia memerlukan alasan buruk seperti itu? Setelah berdiskusi untuk waktu yang lama, mereka masih tidak dapat mengingat kapan mereka telah menyinggung Dewa Surgawi. Akhirnya, Zuge Lingye berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli siapa pihak lainnya, karena dia membunuh Dewa dari Aliansi 9 Sekte kita, dia harus membayar akibatnya. Ada kabar bahwa dia saat ini membawa Dewa Surgawi. Ada kabar bahwa dia membawa kera bersenjata panjang yang terluka parah ke arena gladiator Aliansi 9 Sekte kita. Semuanya, kenapa kita tidak membentuk formasi untuk menyambut tamu ini dan menunjukkan keramah-tamahan Aliansi 9 Sekte kita? Tapi, kami tidak tahu di tingkat mana basis budidayanya atau dari mana asalnya. Itu benar. Jika dia adalah seorang Dewa Surga Sempurna, menurutmu berapa harga yang harus kita bayar untuk membunuhnya, pemimpin Sekte Zuge? Itu benar. Pada akhirnya, selain Zuge Lingye, delapan pemimpin Sekte lainnya tidak begitu setuju dengan sarannya. Kalian pikir bukan urusanmu kalau bukan murid Sektemu yang meninggal. Bibir Zuge Lingye melengkung membentuk cibiran samar. Jangan lupa bahwa dialah yang datang ke Aliansi 9 Sekte kita. Apakah kalian pikir dia ada di sini untuk ngobrol setelah membunuh murid 6 Sekte kita? Ini. Mari bersiap menyambut tamu ini. Zuge Lingye mendengus dan berdiri untuk pergi. Saat melihat itu, delapan orang lainnya saling bertukar pandang. Setelah berdiskusi singkat, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan Zuge Lingye. Lagi pula, mereka tidak begitu naif berpikir bahwa Ningki baru saja lewat. Senior, arena gladiator Aliansi 9 Sekte ada di depan. Monyet raksasa itu menunjuk ke sebuah kota besar di kejauhan dengan sebatang tongkat dan berkata, Apakah menurutmu mereka akan menyambut kita? Ningki tersenyum pada monyet raksasa itu. Aku tidak tahu. Monyet raksasa itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh. Dengan kekuatannya yang setara dengan Middle Earth Immortal, ia telah lama menemukan bahwa ada banyak mata-mata yang tersembunyi di sepanjang jalan. Namun, kecepatan Ningki sangat lambat. Monyet raksasa itu merasa bahwa pasti ada banyak dewa yang tak terhitung jumlahnya yang sedang menyergap di arena gladiator Aliansi 9 Sekte berencana untuk memberi mereka pukulan keras. Di luar gerbang kota, orang-orang datang dan pergi seperti biasa. Namun, beberapa dewa yang lebih sensitif dapat merasakan bahwa suasananya sedikit aneh hari ini. Itu karena para pemimpin Aliansi 9 Sekte yang jarang terlihat, sepertinya telah membuat janji hari ini dan mereka semua keluar untuk berjalan-jalan. Melihat salah satu dari mereka membuat mereka merasa seolah badai akan datang. 2624 Bukankah itu kera bertangan panjang? Apakah sudah diampuni oleh Aliansi 9 Sekte? Itu tidak mungkin. Kudengar dia melarikan diri dari arena gladiator Aliansi 9 Sekte beberapa waktu lalu. Yang aneh adalah, kenapa dia kembali ke sini alih-alih meninggalkan alam liar? Lolos dari arena gladiator, bukankah Aliansi 9 Sekte mengirim orang untuk memburunya? Ketika monyet raksasa mengikuti ningki ke kota, tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya mendarat di sana. Banyak orang di sini yang mengenalinya. Bagaimanapun juga, ia dianggap sebagai eksistensi yang cukup terkenal di arena gladiator Aliansi 9 Sekte. Ia memiliki kekuatan tempur dari earthly immortal tingkat menengah dan telah bertarung dalam beberapa pertempuran yang tak seorang pun sanggup melihatnya. Itu adalah pertempuran yang tidak dapat dilupakan oleh siapapun. Tudingan dan gosip penonton membuat kera raksasa itu semakin geram. Nafas yang dihembuskannya hampir disertai percikan api. Tepat pada saat ini, sinar cahaya putih muncul di bawah kaki ningki. Dalam sekejap mata, sebuah formasi muncul di bawah ningki dan monyet raksasa. Ki Abadi tanpa batas menyembur keluar dari formasi, menakuti para dewa di sekitarnya hingga mundur satu demi satu saat mereka melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Mereka sama sekali tidak tahu kapan formasi ini dibentuk. Senior, aku tidak bisa bergerak. Monyet raksasa itu menunjukkan sedikit kecemasan di matanya. Formasi di bawah kakinya menekan tubuh fisik dan Ki Abadi di tubuhnya. Saat ini, seolah-olah seseorang telah menyegel titik akupunturnya. Selain mulutnya, ia tidak dapat menggerakkan bagian tubuhnya yang lain. Tepuk-tepuk-tepuk. Tiba-tiba, banyak sosok muncul dari segala arah. Suge Lingye dan delapan pemimpin sekte lainnya bertepuk tangan dan berjalan menuju ningki. Suge Lingye memandang ningki sambil tersenyum tipis dan berkata, Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda dan dari sekte mana Anda berasal? Setelah membunuh murid enam sekte saya, Anda masih berani datang ke kota raksasa aliansi sembilan sekte kami. Saya benar-benar terkesan dengan nyali Anda. Suge Lingye. Setelah Suge Lingye muncul, monyet raksasa itu memelototinya dengan kebencian yang mendalam di matanya. Ningki tersenyum dan melirik Suge Lingye dan yang lainnya. Selain sembilan dewa surgawi, ada empat puluh hingga lima puluh dewa duniawi berdiri di luar formasi, memandang Ningki dengan hati-hati. Pemimpin sekte Suge sungguh ramah karena telah mengatur begitu banyak orang untuk menyambut kita. Menurutmu apakah aku harus senang atau bahagia? Ningki tersenyum. Bukankah bahagia dan bahagia adalah hal yang sama? Sedikit keraguan muncul di mata banyak orang. Suge Lingye memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Kalian seharusnya bahagia dan bahagia. Untuk menyambut kalian berdua, kami sembilan secara khusus bergabung untuk membentuk arai perangkap abadi tingkat ketiga. Tidak ada yang pernah menikmati perlakuan seperti itu di planet sembilan pahlawan selama ini. Bertahun-tahun. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu menentang aliansi sembilan sekte kami? Mengapa kita tidak menjelaskannya dan membicarakan apakah ada kesalahpahaman? Salah satu pemimpin sekte mengerutkan ke Ning. Meskipun mereka telah menjebaknya, dia adalah seorang surga abadi. Dalam keadaan di mana latar belakang dan asal-usulnya tidak diketahui, mereka tidak mau secara gegabuh menjadikannya musuh. Dasar orang yang pelupa, apakah kamu tidak mengingatku? Apakah anda ingat keluarga Haoran Starwen? Ningki tertawa. Keluarga Wen bintang mulia. Tentu saja semua orang ingat. Namun, mereka sudah lama mendengar bahwa keluarga bintang besar Wen telah dimusnahkan. Meskipun dunia abadi sangat luas, terkadang berita menyebar dengan sangat cepat. Tunggu sebentar, kamu itu. Alis Suge Lingye tiba-tiba berkerut saat dia memandang Ningki. Akhirnya, dia mengingat asal-usul Ningki. Merasa agak terkejut, dia berkata, kamu adalah manusia abadi sejak saat itu. Pemimpin sekte Suge, bisakah kamu salah mengira aku sebagai orang lain? Bagaimana anda bisa menjadi manusia abadi? Ini baru bertahun-tahun. Bahkan para pembesar langit yang berada di bawah pengawasan kaisar abadi tidak akan memiliki kecepatan kultivasi seperti itu, bukan? Delapan pemimpin sekte lainnya sepertinya juga mengenali Ningki. Ekspresi mereka menjadi aneh. Bagaimana manusia abadi bisa menjadi surga abadi hanya dalam seratus tahun? Pemimpin sekte Suge, ingatanmu bagus. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Meskipun semua orang tidak mau mempercayainya, kebenaran ada di depan mata mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa seorang dewa surgawi mengatakan bahwa dia pernah dipenjara di sebuah arena, tetapi mereka tidak mengingatnya. Itu karena dewa surgawi ini hanyalah manusia abadi. Monyet raksasa itu sedikit terkejut saat mendengarkan. Keluarga Wen telah dimusnahkan saat itu. Bahkan pada puncaknya, mustahil bagi mereka untuk memupuk kebanggaan seperti itu. Bagaimana kamu bisa maju menjadi dewa surga hanya dalam seratus tahun? Mata Zuge Lingye menunjukkan sedikit kesungguhan. Di kedalaman matanya, ada sedikit keserakahan. Kecepatan kultivasi Ningki terlalu cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga melampaui pemahamannya tentang dunia abadi. Hanya ada satu kemungkinan, Ningki telah menemukan peluang besar. Delapan pemimpin sekte lainnya sepertinya juga memikirkan hal ini. Cara mereka memandang Ningki sedikit berubah. Saya khawatir ini tidak ada hubungannya dengan pemimpin sekte Suge. Ningki tersenyum. Tidak ada hubungannya dengan itu. Formasi perangkap abadi level 3 sudah cukup untuk menjebak Anda di sini. Jika kamu tidak ingin memberitahuku, aku punya banyak cara untuk membuatmu memberitahuku, kata Suge Lingye sambil tersenyum. Dia berhenti sejenak dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, tutup gerbang kota. Tidak ada dewa di kota yang diizinkan pergi hari ini. Siapapun yang berani meninggalkan tempat ini tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun. Para penggarap dari aliansi sembilan sekte mengangguk satu demi satu. Beberapa dari mereka pergi untuk menutup gerbang kota sementara yang lain menahan para dewa yang menyaksikan keributan di dekatnya. Pada saat mereka bereaksi, mereka menyadari bahwa dewa dari sembilan aliansi sekte telah mengepung seluruh kota. Jika mereka ingin pergi dengan paksa, mereka harus menghadapi penindasan hebat dari aliansi sembilan sekte. Penekanan Pemimpin sekte Suge, orang ini pasti menyembunyikan beberapa rahasia. Jika kita bisa memaksanya untuk memberitahu kita, kita mungkin memiliki peluang untuk menjadi dewa emas. Namun, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Saya khawatir berita tentang kejadian hari ini akan segera menyebar ke seluruh wilderness. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Mengapa kita tidak membawanya pergi dari sini? Bintangi sembilan pahlawan terlebih dahulu dan temukan tempat terpencil di mana kita bisa menginterogasinya secara perlahan. Salah satu pemimpin sekte menyarankan tidak perlu melalui banyak masalah. Ningki tersenyum. Kemudian, di depan Zuge Lingye dan yang lainnya, dia dengan lembut menginjak tanah. Formasi susunan di tanah langsung menjadi debu. Monyet raksasa yang terjebak oleh formasi susunan sedikit terkejut. Dibutuhkan langkah tentatif ke depan dan memastikan bahwa formasi susunan memang telah rusak. Menurutku tempat ini tidak buruk. Ningki tersenyum. Zuge Lingye dan yang lainnya tampak sedikit linglung, seolah-olah mereka belum bereaksi. Setelah tiga napas penuh, Zuge Lingye tanpa sadar mundur selangkah dan menatap Ningki dengan kaget. Bagaimana kamu menghancurkan formasi perangkap abadi level 3 ini? Bahkan surga abadi yang sempurna tidak akan mampu menghancurkan formasi perangkap abadi level 3 dengan mudah. Tanpa ratusan dan ribuan tahun, seseorang tidak akan bisa keluar dari formasi perangkap abadi level 3. 2625. Terlalu berpengalaman. Udara di sekitar mereka seakan membeku, dan suasananya sedikit canggung. Setelah beberapa saat, Zuge Lingye tertawa canggung dan menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Aku tidak menyangka bahkan formasi perangkap abadi tahap ketiga pun tidak bisa menjebakmu. Aku terkesan. Delapan pemimpin sekte lainnya juga tampak canggung, tidak tahu harus berkata apa. Adapun para dewa dari aliansi sembilan sekte, mereka telah lama terkejut dengan metode Ningki dalam menghancurkan formasi abadi yang menjebak dan tidak berani bertindak sembarangan. Mereka semua tahu betul bahwa dewa surgawi yang bisa menembus formasi perangkap abadi tingkat ketiga jelas bukan orang biasa. Mungkin, jika mereka benar-benar bertarung, bahkan jika sembilan pemimpin sekte bergabung, mereka mungkin bukan tandingannya. Senior, Zuge Lingye itu pengkhianat dan licik. Dia mungkin punya trik lain di balik bajunya. Monyet raksasa itu mengingatkan. Aku tidak berani, aku tidak berani. Zuge Lingye dengan cepat melambaikan tangannya dan memperlihatkan senyuman rendah hati, sama seperti bagaimana dia memperlakukan Wen Seng dan Wen King saat itu. Tidak tahu malu. Monyet raksasa itu menahannya lama sekali sebelum dua kata keluar dari mulutnya. Tidak pernah terpikir bahwa Zuge Lingye, pemimpin sekte dari enam sekte persatuan, orang nomor satu di aliansi sembilan sekte, dan seorang dewa surgawi, ternyata sangat mahir dalam mengubah wajah. Ekspresi Zuge Lingye tidak berubah. Seolah-olah dia tidak bisa mendengar penghinaan monyet raksasa itu padanya. Dia masih memasang senyuman rendah hati di wajahnya. Dia telah mengendalikan hutan belantara begitu lama. Sebagai pemimpin sekte keadaan yang tidak mampu dia sakiti. Dia hanya berhasil bertahan sampai sekarang dengan berkulit tebal. Jangan nakal. Aku tidak menyukainya. Ningki tersenyum. Zuge Lingye sedikit terkejut. Dia segera berhenti tersenyum dan menatap Ningki dengan tegas. Namun, ada kilatan kemarahan di kedalaman matanya. Mereka berdua adalah dewa langit. Dia sudah terlalu merendahkan dirinya, namun Ningki tidak memberinya wajah sama sekali. Ketika delapan pemimpin sekte lainnya melihat ini, mereka diam-diam bertukar pandang. Mereka sudah tahu di dalam hati bahwa pada dasarnya masalah ini tidak mungkin diselesaikan secara damai hari ini. Aku bertanya, kamu menjawab. Ningki memandang Zuge Lingye dengan dingin. Dia pernah melihat banyak orang seperti ini sebelumnya. Monyet raksasa itu khawatir Ningki akan tertipu oleh penampilan luar Zuge Lingye. Namun, baik monyet raksasa maupun Zuge Lingye tidak dapat membayangkan bahwa metode Ningki jauh lebih kuat daripada metode dewa surgawi biasa. Ningki tidak akan peduli dengan tipuan kecil apapun yang dia lakukan di belakang punggungnya. Eh, tolong tanyakan. Zuge Lingye tertegun sejenak dan dengan cepat menganggupkan kepalanya. Yang lain juga tidak menyangka Ningki datang jauh-jauh ke sini hanya untuk bertanya. Apakah ada pergerakan yang tidak biasa di Planet Sembilan Pahlawan selama periode waktu ini? Ningki berkata dengan ringan. Gerakan tidak normal. Jantung Zuge Lingye berdetak kencang. Mungkinkah harta karun langka telah muncul di Planet Sembilan Pahlawan? Itukah sebabnya orang ini datang ke sini? Ya, itu pasti. Dia pikir dia telah menebat tujuan Ningki datang ke Planet Sembilan Pahlawan. Planet Sembilan Meritokra tampaknya sangat damai selama periode waktu ini. Tidak ada pergerakan yang tidak biasa. Zuge Lingye berkata dengan sedikit hormat. Ningki memandang dengan acu-ta'acu pada Sembilan Master Sekte, termasuk Zuge Lingye. Namun, dia memperhatikan bahwa salah satu dari mereka mengalami sedikit perubahan ekspresi. Kamu beritahu aku. Ningki menunjuk ke arahnya. Melihat ini, Master Sekte ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sepertinya aku pernah melihat beberapa yang Maha Kuasa melewati Pahlawan Planet Sembilan beberapa waktu lalu. Apakah itu dianggap anomali? Benar-benar, saya benar-benar tidak tahu. Zuge Lingye menjelaskan dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih yakin dengan tujuan Ningki datang ke sini. Dia diam-diam mengutuk orang itu karena tidak memberitahu mereka tentang hal ini setelah menemukannya. Kalau tidak, mereka pasti bisa melakukan persiapan lebih awal. Bagaimanapun juga, Pahlawan Planet Sembilan adalah markas Aliansi Sembilan Sekte. Jika ada harta karun langka yang benar-benar muncul, para penggarap Aliansi Sembilan Sekte yang tersebar di seluruh dunia harusnya bisa menemukan sesuatu. Apakah kamu melihat wajah beberapa yang maha kuasa itu? Ningki bertanya dengan ringan. Mereka terlalu cepat, jadi saya tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Namun, saya yakin mereka bertiga adalah perempuan. Pihak lain menjawab setelah mengingatnya beberapa saat. Selain itu, apakah ada kultifator di bawah tahap keabadian manusia yang muncul di Planet Sembilan Pahlawan? Ningki bertanya tanpa mengedipkan mata. Ketika banyak penggarap dari Aliansi Sembilan Sekte mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Ningki hanya melirik Zuge Lingye dengan acuh-ta'acuh dan segera bertanya kepada para kultifator dengan bijaksana. Pada akhirnya, dia memastikan bahwa memang ada banyak kultifator asing di Planet Sembilan Pahlawan. Menurut para pembudidaya ini, mereka sebelumnya. Menurut para pembudidaya ini, mereka muncul di sini hanya dalam sekejap mata. Kalau begitu, itu sudah cukup untuk memastikan bahwa para penggarap yang hilang di Planet Sembilan Pahlawan memang datang ke dunia surgawi. Dalam hal ini, yang maha kuasa yang disebutkan oleh surga abadi sebelumnya adalah Jian Silai, Dua Wanita, dan Jiang Yu. Adapun mengapa Jian Silai dan Dua Wanita lainnya memberikan ilusi bahwa mereka adalah yang maha kuasa, kemungkinan besar karena hati leluhur iblis. Item yang ditinggalkan oleh makhluk langkah keempat kemungkinan besar sangat kuat. Ini bisa mengguncang dunia. Berapa lama kamu melihat beberapa yang maha kuasa itu? Tiga tahun yang lalu. Ke arah mana mereka pergi? Ini, aku benar-benar tidak tahu. Baiklah, satu pertanyaan lagi. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat benda ini sebelumnya? Ningki melambaikan tangannya dengan lembut, dan Nuwa Mini segera muncul di depan semua orang. Itu dibangun dengan Imortal Ki Ningki. Zuge Lingye dan yang lainnya melihatnya dalam waktu lama dan akhirnya menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh menerobos udara dan muncul di langit di atas mereka. Ketika Zuge Lingye dan yang lainnya melihat sosok ini, mereka semua menghela nafas lega. Mereka menangkupkan tangan untuk memberi salam dan berkata, kami memberikan penghormatan kepada Patriar Katak Berbisa. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hijau. Dia tampak sangat menjijikan. Kulitnya yang layu penuh dengan gumpalan lemak, bahkan ada yang menggelembung dengan gelembung-gelembung hijau. Aura iblis di tubuhnya sangat kuat, dan dia berdiri di atas awan hijau. Beberapa dewa tingkat rendah yang hadir tiba-tiba merasa sulit bernapas. Mereka memandang lelaki tua berjubah hijau itu dengan ketakutan di mata mereka. Ini adalah seorang penggarap iblis. Terlebih lagi, dia bukanlah iblis kecil biasa. Kemungkinan besar dia adalah iblis hebat di tingkat keabadian emas. Suge Lingye, kamu mengirim pesan agar aku datang dan membantu. Sudahkah kamu menyiapkan lima puluh ribu gadis yang aku minta? Baru-baru ini, budidaya racun saya mengalami hambatan. Saya bisa meminjam lima puluh ribu gadis ini untuk melihat apakah saya bisa maju ke level berikutnya, kata Patriar Katak Beracun dengan lemah. Kata Patriar Poisono Stodd dengan acuh tak acuh. Saat dia berbicara, dia melirik ningki dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Patriar Poisono Stodd, lima puluh ribu gadis telah dipersiapkan. Selama kamu membantu kami menekan orang ini, aku akan segera menyerahkan mereka dengan kedua tangan. Suge Lingye menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dua ribu enam ratus dua puluh enam. Monyet raksasa itu memperlihatkan ekspresi tak berdaya. Senior, aku sudah mengingatkanmu. Jika ningki telah memecahkan arai perangkap abadi dan membunuh Suge Lingye dan yang lainnya, dia tidak akan bertemu dengan katak racun Patriar ini setelah meninggalkan pahlawan planet sembilan. Monyet raksasa itu telah tinggal di arena aliansi sembilan sekte selama beberapa tahun dan telah melihat Patriar katak racun dua kali. Ini adalah iblis emas abadi yang sangat kejam. Dikatakan bahwa budidayanya telah mencapai puncak Golden Immortal tahap awal dan hanya setengah langkah lagi dari Golden Immortal tahap pertengahan. Meski mengetahui bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, Monyet raksasa itu tetap bersiap untuk bertarung. Darah di tubuhnya berangsur-angsur melonjak, siap menyerang kapan saja. Patriar Poisono Stodd melirik ningki dan monyet raksasa itu dengan acuh-ta'acuh dan mencibir ke arah Suge Lingye. Surga abadi yang sempurna dan monyet abadi bumi tingkat menengah. Apakah kamu tidak malu memintaku untuk membunuh mereka secara pribadi? Suge Lingye tersenyum rendah hati. Saya tidak kompeten. Saya hanya bisa menyusahkan leluhur tua untuk melakukan perjalanan ini secara pribadi. Namun, saya berharap leluhur tua akan menunjukkan belas kasihan. Saya ingin keduanya hidup. Hidup. Mata Patriar Poisono Stodd berkilat curiga saat dia menatap ningki dengan kepahitan yang tak terkatakan. Dia bisa melihat bahwa Patriar Venomo Stodd sudah curiga, tapi dia tidak punya pilihan. Jika dia membunuh ningki begitu saja, dia tidak akan puas. Oleh karena itu, meskipun risikonya kecil, dia ingin Patriar Katak berbisa membantunya menangkap ningki hidup-hidup. Maju dari manusia abadi ke surga abadi dalam lebih dari 100 tahun adalah sebuah kesempatan yang Suge Lingye tidak sanggup untuk menyerah. Ya, aku ingin mereka hidup. Suge Lingye mengangguk. Sederhana saja. Patriar Poisono tersenyum dan berkata, 100 ribu gadis perawan. 100 ribu. Suge Lingye sedikit terkejut karena dia tidak menyangka pihak lain akan meminta harga selangit. Namun, karena keadaan sudah seperti ini, apa yang bisa dia lakukan meskipun dia tidak setuju? Berdasarkan pemahamannya tentang Patriar Poisono jika dia tidak memenuhi permintaan pihak lain, akan terjadi pertumpahan darah hari ini. Kalau begitu, 100 ribu. Namun, gadis perawan yang diminta oleh Patriar agak sulit ditemukan. Kamu perlu waktu untuk memberiku 50 ribu lagi. Suge Lingye mengangguk. Mengenai waktu, aku punya banyak. Aku akan memberimu waktu 5 tahun lagi. Apakah itu cukup? Patriar Poisono tersenyum. Cukup, cukup. Kata Suge Lingye. Saya pikir Anda hanya menangkap beberapa makhluk abadi untuk bersenang-senang di arena. Saya tidak menyangka Anda akan berbicara tentang puluhan ribu gadis perawan. Bukankah ini pekerjaan jalur iblis? Ekspresi Ningki serius. Dari percakapan antara Patriar Katak Berbisa dan Suge Lingye, dia tahu bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melakukan bisnis seperti ini. Beginilah kecilnya tempat ini. Mohon maafkan saya, yang mulia. Suge Lingye tersenyum pada Ningki. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, kalau dipikir-pikir, jika kamu tidak ingin melawan aliansi sembilan sekte kami, kamu tidak perlu memorbankan seratus ribu gadis muda kali ini, dan kamu tidak akan melakukannya. Untuk membuat Patriar Katak Berbisa datang jauh-jauh ke sini. Ratusan ribu gadis muda itu dapat dikaitkan dengan Anda, dan saya yakin mereka akan sangat berterima kasih kepada Anda. Bagaimana orang biasa dapat memperoleh kejayaan seperti ini dengan berkontribusi pada teknik kultivasi? Suge Lingye, kamu tidak hanya tercela dan tidak tahu malu, tapi kamu juga sangat kejam. Sebagai binatang abadi, jumlah orang yang telah kubunuh bahkan tidak berjumlah satu jaripun. Monyet raksasa itu mencibir. Leluhur, tolong. Suge Lingye mengabaikan monyet raksasa itu dan membungkuh hormat kepada Patriar Katak Berbisa. Patriar Katak Berbisa tertawa dan memandang Ningki. Nak, sebaiknya kamu tidak menyianyiakan kekuatanku. Berlututlah sekarang, dan penderitaanmu akan berkurang. Jika kamu membiarkan aku melakukannya, aku khawatir racun di tubuhku akan membuatmu berharap kamu mati. Saya akan jujur. Ningki memandang Patriar Katak Berbisa dengan ekspresi serius. Patriar Katak Berbisa sedikit terkejut, merasa bahwa sikap Ningki saat ini sedikit salah. Secara logika, jika pihak lain tidak begitu takut hingga dia tidak dapat berbicara, dia seharusnya memohon belas kasihan. Kenapa dia begitu tenang? Saat memikirkan hal ini, menjijikan matanya. Apa yang sebenarnya? Katakan padaku. Aku telah membunuh banyak Dewa Emas sepertimu, tapi ini pertama kalinya aku membunuh Dewa Emas yang menjijikan sepertimu. Ningki tersenyum. Kemudian, di depan semua orang, dia mengeluarkan busur pembasmi abadi dan menembakkan panah ke Patriar Katak Berbisa. Ningki hanya menggunakan sebagian kekuatannya pada panah ini, jadi dia tidak kelelahan setelah menembakannya. Energi dao besar yang tak terbatas terkondensasi menjadi panah emas dan ditembakkan ke arah Patriar Katak Berbisa yang terkejut. Patriar Katak Berbisa tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum anak panah itu menembus jantungnya. Dengan busur pembasmi abadi ini, aku telah membunuh seorang Grenluo dan membuat seorang suan imortal impoten selama sisa hidupnya. Kamu mungkin pernah mendengar tentang Grenluo itu sebelumnya. Aku ingat namanya adalah Jiang Wei, si jenius dari pusat keluarga Jiang Kekaisaran. Kamu mati dengan cara yang sama seperti dia. Bagaimana orang biasa bisa memiliki kemuliaan seperti itu? Ningki tersenyum. Busur pembasmi abadi, Jiang Wei. Patriar Katak Berbisa menatap lukanya dengan susah payah. Wajahnya dipenuhi kengganan, dan matanya dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Dia memandang Zuge Lingye dengan kebencian yang luar biasa. Kamu membuatku bang. Dengan suara lembut, Patriar Katak Berbisa berubah menjadi awan kabut darah hijau dan menghilang di udara. Bahkan tidak ada satupun jejak jiwanya yang tertinggal. Dia benar-benar mati. Adegan itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Monyet raksasa itu memandang Ningki dengan tidak percaya. Apa ini tadi? Setan besar abadi emas terbunuh hanya dengan satu anak panah. Jenius dari keluarga Jiang di Kekaisaran Pusat, Jiang Wei. Senyuman di wajah Zuge Lingye berangsur-angsur menghilang, dan yang menggantikannya adalah ketakutan yang tak ada habisnya. Kali ini, dia benar-benar takut. Lepaskan aku. Zuge Lingye berlutut di depan Ningki. Mengikuti di belakangnya adalah para pemimpin dari delapan sekte besar lainnya. Mereka juga berlutut bersama Zuge Lingye. Setelah melihat ini, dewa dari aliansi sembilan sekte juga berlutut, benar-benar kehilangan keinginan untuk bertarung. Bahkan dewa emas terbunuh dengan satu anak panah. Beraninya mereka bertarung dengan Ningki lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi aliansi sembilan sekte. Ningki berkata dengan ringan. Detik berikutnya, lolongan tragis bergema di langit, berlangsung selama lebih dari dua jam. Retakan di tanah dipenuhi darah, dan seluruh kota dipenuhi bau darah. Sembilan pemimpin sekte, termasuk Zuge Lingye, semuanya dibunuh oleh Ningki dengan satu serangan pedangnya. Kemanapun Ningki lewat, tidak ada seorang pun yang selamat. Ketika monyet raksasa itu sadar kembali, ia meraung dan mengayunkan tongkatnya dengan penuh semangat, menyerang dewa dari aliansi sembilan sekte. Itu adalah pembantaian. Para dewa yang tidak ada hubungannya dengan aliansi sembilan sekte berdiri terpaku di tanah dengan ketakutan. Bahkan ketika darah mengalir di bawah kaki mereka, mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mereka hanya bisa berdiri diam di sana sampai pembantaian selesai. Segera, monyet raksasa itu kembali ke sisi Ningki dan berkata dengan suara rendah, Senior, semua penggarap aliansi sembilan sekte di kota telah terbunuh. Dan mereka yang berada di luar kota. Ningki berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandangi sebuah bangunan tidak jauh dari sana. Telekinesis ilahi miliknya telah menemukan bahwa lima puluh ribu gadis muda yang ditangkap Zuge Lingye semuanya dipenjara di sana. 2.627 Di Arena Gladiator Para gladiator yang dikurung di balik jeruji besi berdiri di depan jeruji, berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu apa yang terjadi di luar. Mengapa ada bau darah yang menyengat di udara? Tepat pada saat ini, semua orang melihat siluet tiba-tiba muncul di dalam. Kemanapun siluet itu lewat, jeruji besi otomatis terbuka. Apa yang sedang terjadi? Kerumunan itu keluar dengan kaget dan saling memandang. Akhirnya, mereka memandang Ningki dengan sedikit keraguan di mata mereka. Aliansi sembilan sekte sudah tiada, jadi kalian bisa pergi sekarang. Ningki berhenti di depan ruangan batu dan berkata dengan tenang. Aliansi sembilan sekte telah hilang. Bau darah yang sangat menyengat. Berapa banyak dewa yang harus mati agar kejadian seperti itu bisa terjadi? Mungkinkah orang ini membantai aliansi sembilan sekte? Kerumunan memandang Ningki dengan kaget. Beberapa dari mereka sudah memberanikan diri dan pergi, namun masih banyak yang tidak berani pergi. Mereka takut ini hanya pertunjukan dari aliansi sembilan sekte. Aliansi sembilan sekte benar-benar mati. Siluet yang tertinggal berbalik dan berteriak dengan gelisah. Dia kemudian menatap Ningki dengan sedikit rasa hormat di matanya. Untuk dapat membantai aliansi sembilan sekte, orang itu setidaknya haruslah seorang dewa emas. Bagi manusia abadi ini, dewa emas sudah merupakan keberadaan yang tidak dapat dijangkau. Beberapa dari mereka bahkan belum pernah melihat dewa emas sepanjang hidup mereka. Mereka semua benar-benar mati. Aku juga pergi untuk melihatnya. Mereka semua benar-benar mati. Kalian ingat kera berlengan panjang itu? Ia sedang mencari aliansi sembilan sekte yang tersisa sekarang. Bagus sekali. Kita bebas. Banyak orang menangis. Beberapa gladiator telah dipenjara di sini selama ribuan tahun. Mereka telah menjalani kehidupan yang penuh darah dan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Mereka juga tidak punya waktu untuk mengembangkan kondisi pikiran mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka akan berubah menjadi mayat dingin keesokan harinya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah terus mempelajari teknik membunuh. Oleh karena itu, mereka hanya dapat terus mempelajari teknik membunuh dan teknik menyelamatkan nyawa. Bahkan seorang imortal pun akan kesulitan menjalani kehidupan dengan intensitas tinggi dan penuh tekanan. Itu kamu. Tiba-tiba, sebuah siluet menatap Ningki dengan tidak percaya saat keterkejutan memenuhi wajahnya. Mengambil telekinesis ilahi dari ruang batu, Ningki berbalik dan tersenyum. Oh, itu kamu. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kamu masih berada di arena gladiator. Ketika Ningki dilempar ke ringgulat, Zhao Tong berada di ruangan yang sama dengannya. Saat itu, sikap Zhao Tong sangat berbeda dengannya. Jadi ketika Ningki melihat Jiuyu, dia memikirkan Zhao Tong saat itu. Zhao Tong adalah orang yang rendah hati dan baik hati. Sayangnya, meski begitu, dia tidak bisa menahan perubahan yang terjadi setelah egonya membengkak. Saya. Jiuyu memandang Ningki dengan ekspresi rumit dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa orang yang telah memandikan aliansi sembilan sekte dengan darah adalah orang yang dia pikir adalah orang yang beruntung saat itu. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dalam kurun waktu singkat seratus tahun? Jiuyu tidak bisa memahaminya, dan perasaan campur aduk di hatinya. Kalian harus pergi. Ningki memandang kerumunan dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan memasuki kamar batu. Di bawah ruangan batu ini, ada 50 ribu gadis muda yang dipenjara. Jiuyu, kamu kenal senior ini. Setelah Ningki memasuki ruang batu, para gladiator lainnya memandang Jiuyu dengan tidak percaya. Karena dia mengetahui keberadaan yang begitu kuat, bagaimana dia bisa dipenjara di arena gladiator aliansi sembilan sekte selama bertahun-tahun. Sebenarnya kalian berdua harusnya saling mengenal. Jiuyu tertawa mengejek diri sendiri. Tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dia terbang ke langit dan pergi. Banyak orang merenungkan kalimat ini. Kemudian, ekspresi terkejut muncul di mata mereka saat mereka melihat keruangan batu. Jelas, mereka ingat bahwa lebih dari seratus tahun yang lalu, ada manusia abadi awal yang bersinar cemerlang di arena dan dibawa pergi oleh saudara-saudara Wen. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam seratus tahun. Namun, mereka tidak menyangka manusia abadi tahap awal menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Ketika Ningki mencapai dasar tangga yang gelap, dua pedang terbang melesat ke arahnya. Dengan lambayan tangannya yang lembut, kedua pedang terbang itu membalas dengan kecepatan yang lebih cepat, memakukan dua dewa bumi tahap awal ke dinding. Kedua orang ini adalah satu-satunya dua penggarap aliansi sembilan sekte yang tersisa di sini. Sepasang mata jernih menatap Ningki dengan takut-takut. Mata ini dipenuhi rasa takut, panik, kebingungan, pemilik mata ini berusia tidak lebih dari tiga tahun, dan yang tertua tidak lebih dari tujuh atau delapan tahun. Mereka duduk di lantai yang dingin dan menatap Ningki. Ningki menyadari bahwa gadis-gadis muda ini tampaknya memiliki karakteristik yang serupa. Ningki pada mereka jauh lebih berat daripada gadis biasa. Apakah kamu ingin pulang? Ningki tersenyum. Iya. Gadis yang paling dekat dengan Ningki menganggup penuh semangat. Ayo pergi. Aku akan mengirimmu kembali. Ningki tersenyum. Gadis-gadis ini luar biasa dewasa. Sebaliknya, mereka berdiri perlahan dan berbaris, menunggu untuk pergi. Oh, tunggu sebentar. Masih ada dua bak kecil. Ningki memberi isyarat, lalu melihat kedua pria yang dipaku di dinding olehnya tidak bisa bergerak. Keduanya belum mati. Ketika mereka melihat Ningki menatap mereka, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar, tetapi setiap kali mereka gemetar, akan ada rasa sakit yang parah dari luka mereka. Bagaimanapun, mereka sekarang dipaku ke dinding di udara. Di dinding, semua titik dukungan ada pada pedang terbang keduanya. Astaga. Ningki dengan lembut menunjuk ke salah satu dari mereka, dan Untayan Ki Abadi segera menembus kepalanya dan memusnahkan jiwa ilahinya. Melihat itu, orang lain berteriak pada Ningki dengan ketakutan, jangan bunuh aku. Katak berbisa leluhur tua telah mengumpulkan banyak gadis muda. Jangan bunuh aku dan aku akan memberitahumu di mana sarangnya. Oh, dan banyak gadis muda. Ningki mengerutkan kening dan berjalan perlahan ke arah pria itu. Dia memandangnya dari atas ke bawah dan tersenyum. Bagaimana kamu tahu di mana sarang katak berbisa leluhur tua? Karena aku bertugas mengangkut gadis-gadis muda. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu. Melihat Ningki bertanya, pria itu tahu bahwa dia punya kesempatan. Sejak dia mendengar bahwa Ningki ingin membawa pulang gadis-gadis muda ini, dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Apapun yang terjadi, dia harus mencobanya. Berbicara. Ningki tersenyum. Kamu, kamu bersumpah mematikan. Pria itu ragu-ragu dan berkata, Kalau begitu pergilah ke neraka. Aku bisa menemukan sarang katak berbisa leluhur tua jika aku meluangkan waktu. Ningki tersenyum dan mengangkat tangan kanannya. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Selama kamu membiarkanku hidup, aku akan menceritakan semuanya padamu. Setelah beberapa saat, Ningki mendapatkan apa yang ingin dia ketahui dan membunuh Dewa Bumi tanpa ragu-ragu. Sebelum pria itu meninggal, matanya kosong. Dia tidak tahu mengapa Ningki ingin membunuhnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang Earth Immortal. Melanggar janjinya untuk menjadi Earth Immortal bukanlah ide yang bagus. 2.628 Setengah bulan kemudian, 50 ribu gadis muda dikirim kembali oleh monyet raksasa bersama dengan sekelompok pembudidaya yang direkrut sementara. Entah itu karena mereka terintimidasi oleh cara Ningki atau karena Ningki memberi mereka pil roh Giyok dan pil roh Bumi, masing-masing dari mereka bekerja keras. Jika keluarga dari beberapa gadis tersebut meninggal atau hilang, mereka akan menggunakan jaringan mereka untuk mencari rumah yang lebih baik bagi gadis-gadis tersebut. di kota raksasa Monyet raksasa itu berdiri di depan Ningki dan berkata dengan suara rendah, Senior, setelah setengah bulan pencarian, kami tidak dapat menemukan lagi orang yang selamat dari aliansi 9 Sekte di planet 9 Pahlawan. Mungkin mereka bersembunyi di suatu tempat. Beri aku 100 tahun lagi dan aku akan bisa menangkapnya satu per satu. Lakukan sesuai keinginanmu. Tongkat yang kamu gunakan itu terlalu biasa. Aku akan meminjamkanmu palu emas ungu gunung dan sungai ini. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis dan mengeluarkan palu emas ungu gunung dan sungai dari kesadarannya. Monyet raksasa itu menatap palu emas ungu gunung dan sungai dengan kaget. Dia bisa merasakan kekuatan dao yang agung dari palu. Ini adalah senjata dao. Senior, ini. Setelah monyet raksasa pulih dari keterkejutannya, sedikit keraguan terlihat di wajahnya. Hadiah ini terlalu berlebihan. Dia hanyalah binatang abadi peringkat kedua, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menggunakan senjata dao. Basis kultifasimu juga meningkat seiring dengan kekuatanmu. Palu emas ungu gunung dan sungai ini sangat cocok untukmu. Bahkan jika kamu tidak dapat melepaskan kekuatan aslinya, menghancurkan dua hingga tiga dewa surga akan sangat mudah. Ambillah. Ningki tersenyum. Monyet raksasa itu mengambil palu emas ungu gunung dan sungai dari Ningki dengan hampa. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, dia menyadari bahwa Ningki telah menghilang dalam sekejap. Jangan khawatir, senior. Aku pasti tidak akan kehilangan palu ini. Aku akan mengembalikannya kepadamu saat kamu kembali. Monyet raksasa itu Menurut Dewa Bumi dari Aliansi Sembilan Sekte, setelah Ningki meninggalkan planet sembilan pahlawan, dia berubah menjadi elang raksasa menggunakan seni misterius delapan sembilan dan terbang menuju sarang katak racun patriark. Bentuk elang raksasa memiliki kecepatan tambahan. Keterampilan teleportasi sembilan puluh ribu li Ningki sudah sangat cepat, jadi kecepatannya saat ini tidak kalah dengan perahu abadi. Sebagian besar kapal abadi di jalan bahkan tidak bisa menandingi kecepatan Ningki saat ini. Setelah sembilan hari, sebuah planet tandus muncul di depan Ningki. Planet ini diselimuti lapisan tipis kabut hijau. Tampaknya tidak banyak makhluk hidup di dalamnya. Ini adalah sarang katak beracun leluhur tua. Ningki mengamati dengan pikiran ilahi dan matanya bergerak sedikit. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan sebuah kota raksasa mewah yang berbentuk seperti katak. Gerbang kota adalah mulut katak. Dua dewa duniawi yang dipenuhi lepuh hijau berdiri di kedua sisi gerbang kota. Mata mereka sangat besar, sangat besar. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa mereka adalah keturunan dari patriar katak berbisa dengan aura iblis yang kuat. Tidak ada pembudidaya lain di planet ini, tetapi patriar katak racun masih memiliki dua orang yang berjaga di gerbang kota. Terlihat jelas bahwa dia sangat memperhatikan penampilannya. Ketika Ningki berjalan ke gerbang kota, kedua pembudidaya iblis itu sedikit terkejut pada awalnya, lalu mereka memandang Ningki dengan waspada. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ku dengar ini sarang patriar katak racun, kan? Ningki tersenyum. Sarang. Kata ini penuh dengan permusuhan. Keduanya tidak mengatakan sepatah katapun dan langsung memuntahkan seteguk kabut beracun ke Ningki. Ketika kabut beracun yang bisa melelekan segalanya melayang di depan Ningki, kabut itu terbakar menjadi abu oleh bola api abadi. Melihat ini, kedua pembudidaya iblis itu berbalik dan melarikan diri. Pada saat yang sama, mereka melolong panjang. Melolong, Ningki tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia perlahan berjalan ke kota besar. Kota ini cukup makmur. Ada berbagai macam toko di setiap jalan. Namun, pada saat ini, pemilik toko, pelayan, dan pemilik kios semuanya memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Tanpa kecuali, mereka semua memandang Ningki dengan aneh. Tanpa kecuali, semuanya dipenuhi lepuh hijau dan memancarkan kisetan. Kudengar kodok bisa melahirkan banyak anak sekaligus. Jangan bilang kalau semua orang di kota raksasa ini adalah keturunan kodok racun leluhur tua. Ningki menghela nafas. Tidak ada satupun kultifator manusia di kota raksasa itu, bahkan tidak ada seorang kultifator iblis dari ras lain. Hanya ada setan katak dengan aura yang mirip dengan katak racun leluhur tua. Segera, kedua penjaga itu terbang kembali. Kali ini, ada dua setan kodok dengan aura celestial imortal bersama mereka. Selain itu, di belakang mereka, ada juga iblis katak dengan budidaya abadi duniawi. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke kota suci katak untuk membuat masalah? Apakah kamu tidak tahu bahwa katak racun leluhur tua sedang berkultifasi di sini? Setan katak di alam surgawi berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, gelembung hijau di lehernya melebar dan berkontraksi. Salah satunya pecah dengan kotoran, dan segumpal lendir hijau menyembur keluar. Ketika lendir itu jatuh ke tanah, ia membuat lubang yang sangat dalam. Namun, setelah gelembung hijau itu meledak, leher iblis katak itu tetap berada di tempatnya. Namun, setelah lepuh hijau di lehernya meledak, muncul lepuh hijau lainnya. Sangat menjijikan. Ningki sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka. Dengan ekspresi jijik, dia mengeluarkan palu emas ungu gunung dan sungai lainnya. gunung dan sungai dan mengeluarkan hitam kecil. Arogan. Mendengar kata, menjijikan, semua roh katak yang hadir menjadi geram, termasuk para pemilik toko dan orang yang lewat. Mereka semua dengan ganas menerkam Ningki. Pada saat yang sama, mereka menembakkan panah racun berwarna hijau. Dengan begitu banyak roh katak yang menembak bersamaan, itu sangatlah kuat. Dalam sekejap mata, Ningki telah meninggal. Seolah-olah dia dikelilingi oleh hujan meteor berwarna hijau. Saat ini, pedang di tangan Ningki bergerak. Cahaya pedang yang membentang ribuan kaki muncul entah dari mana dan menghancurkan semua anak panah beracun. Pada saat yang sama, iblis katak yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan mati di bawah cahaya pedang. Ketika kedua iblis katak melihat ini, mereka segera tahu bahwa lawan mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Mengenakan biaya. Bunuh dia. Keduanya meraung, tapi mereka tidak terlalu panik. Lagipula, ada banyak setan kodok di kota suci kodok. Dalam pikiran mereka, mereka akan mampu mengalahkan Ningki. Nenek moyang lama pergi ke planet sembilan pahlawan. Dia akan segera kembali. Iya, tunggu sebentar lagi. Keduanya berkomunikasi secara telepati. Namun saat berikutnya, mereka melihat nyala api abadi yang menyala-nyala keluar dari tubuh Ningki. Seperti gelombang, ia menyapu ke segala arah. Semua iblis katak berubah menjadi abu saat ini. Meninggalkan dua iblis katak di tingkat surga abadi tercengang. Kamu, siapa kamu? Nenek moyang lama tidak akan membiarkanmu pergi ketika dia kembali. Kedua iblis katak itu memandang Ningki dengan ketakutan. Nenek moyangmu sudah dalam perjalanan. Pergi dan temani dia. 2629 Setelah memastikan bahwa semua keturunan patriar katak berbisa telah mati, Ningki terbang dan terbang menuju istana tidak jauh dari sana. Di dalam istana, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Ningki dengan ketakutan. Mereka semua wanita cantik, tapi kulit mereka tidak terlalu bagus. Mereka mengenakan pakaian pelayan, dan ada beberapa bekas luka yang belum sembuh di kulit mereka. Umat manusia. Ningki berkata dengan lemah. Ya, salah satu wanita mengumpulkan keberaniannya dan mengangguk. Sudah berapa lama kamu dikurung di sini? Ningki bertanya. Lebih dari 200 tahun. Beberapa di antaranya baru tiba belum lama ini. Wanita itu berkata dengan suara rendah. Auranya tidak lemah dan budidayanya telah mencapai alam abad di bumi awal. Ningki menemukan bahwa ketika dia berbicara, para wanita di sekitarnya memandangnya dengan lebih takut daripada ketika mereka memandangnya. Senior, kami semua ditangkap oleh Patriar Katak Beracun. Mohon belas kasihan dan selamatkan kami. Patriar Katak Beracun telah pergi ke planet Sembilan Pahlawan dan akan segera kembali. Saat dia kembali, kami tidak akan bisa pergi. Wanita itu melanjutkan dengan ekspresi memohon di wajahnya. Siapa namamu? Ningki tersenyum. Saya Jin Yu Jing, murid sekte cahaya mistik di planet Gunung Selatan. Lebih dari 200 tahun yang lalu, saya bertemu dengan Patriar Katak Beracun ketika saya pergi berlatih. Wanita itu berkata dengan suara rendah. Wanita-wanita ini juga murid sekte besar. Seperti kamu, mereka ditangkap oleh Patriar Katak Beracun. Ningki mengamati Aula. Saat ini, ada lebih dari 100 wanita berdiri di sini. Di bawah naungan kehendak ilahi, masih ada lebih dari 300 orang yang belum menampakkan diri. Mereka sepertinya sangat takut Ningki akan membunuh mereka semua, jadi mereka semua bersembunyi, tubuh mereka masih gemetar. Ya, saudari-saudari ini semuanya ditangkap oleh Patriar Katak Beracun. Mata Jin Yu Jing menunjukkan sedikit rasa kasihan saat dia mengangguk. Aku tahu, jangan takut, Patriar Katak Beracun sudah mati. Ningki berkata sambil tersenyum. Patriar Katak Beracun sudah mati. Para wanita yang hadir terkejut dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Banyak dari mereka memiliki sedikit kecurigaan di mata mereka, seolah-olah mereka menebak apakah yang dikatakan Ningki itu benar atau tidak. Patriar Poisono Stodd adalah Dewa Emas. Tentu saja, hanya Dewa Emas yang bisa membunuhnya. Pemuda tampan di depan mereka ini terlihat sangat muda, tapi dia sudah menjadi Dewa Emas. Leluhur Katak Berbisa sudah mati. Jin Yu Jing sedikit terkejut, lalu ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia membungkuk kepada Ningki, Terima kasih, Tuan Muda, karena telah membunuh Katak Racun Leluhur. Sama-sama, ku dengar Patriar Katak Berbisa masih memiliki beberapa gadis bersamanya. Bawalah aku kemari. Ningki tersenyum. Jin Yu Jing dengan cepat mengangguk, Tuan Muda, tolong ikuti saya. Wanita lainnya berdiri tak bergerak dan hanya menyaksikan Ningki dan Jin Yu Jing berjalan ke dalam istana. Ekspresi wajah mereka sangat rumit. Beberapa dari mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh orang-orang di sekitar mereka. Sebagai Dewa Emas, Patriark Venomtot senang menikmati hidup. Istana ini dibangun dengan kemewahan yang tiada taraf. Bahkan ada koridor panjang yang dilapisi dengan batu abadi kelas menengah. Setidaknya ada 10 ribu batu abadi kelas menengah. Selain itu, ada banyak tempat yang materialnya sangat khusus. Nilainya cukup untuk membuat mata beberapa Dewa Surgawi menjadi merah karena iri. Saat Jin Yu Jing memimpin, dia terus-menerus mengkritik berbagai metode kejam Patriark Venomtot. Kadang-kadang, kata-katanya mengungkapkan sedikit kerinduan pada planet Gunung Selatan, seolah mengisyaratkan Ningki untuk mengirimnya kembali. Ningki hanya tersenyum, tidak setuju atau tidak setuju. Pada saat yang sama, para pelayan yang mereka temui di sepanjang jalan, setelah melihat Jin Yu Jing dan Ningki, semuanya menunjukkan ekspresi ngeri dan bersembunyi jauh, tidak berani mendekat. Tidak lama kemudian, Jin Yu Jing membawa Ningki ke pintu masuk istana bawah tanah. Di sini, Jin Yu Jing membungkuk kepada Ningki, Tuan Muda, gadis kecil ini dipenjara di sini oleh Patriark Venomtot. Namun, ada banyak jebakan di dalamnya. Patriark Venomtot secara pribadi memasang banyak susunan pembunuhan. Budidaya gadis kecil ini terlalu rendah, jadi saya jangan berani masuk. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda jika Anda mengikuti saya. Ningki tersenyum. Jin Yu Jing sedikit terkejut. Dia memaksakan senyum, mengangguk, dan mengikuti Ningki ke istana bawah tanah. Ningki bisa menghancurkan formasi susunan yang mereka temui di sepanjang jalan hanya dengan satu serangan pedang. Semakin dalam mereka masuk ke istana bawah tanah, Jin Yu Jing semakin terkejut. Ini karena Ningki telah menembus sembilan formasi, dan sembilan formasi ini secara pribadi dibentuk oleh Patriark Venomtot. Saat itu, dia bahkan dengan bangga mengatakan padanya bahwa meskipun Dewa Emas memasuki tempat ini, mereka tidak akan berdaya. Jika mereka tidak mau mundur, mereka bisa masuk lebih dalam, dan pada saat itu, mereka tidak akan bisa pergi meskipun mereka menginginkannya. Namun, di depan Ningki, susunan ini seperti lapisan kertas tipis. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan dia bisa dengan mudah membelah mereka hanya dengan satu serangan pedang. Kultifasi Tuhan benar-benar memperluas wawasan saya. Bahkan guru sekte cahaya mistik, tempat saya berada, tidak dapat berjalan-jalan seperti Anda. Jin Yu Jing berkata sambil tersenyum. Matanya bersinar dengan sedikit pesona. Di dunia abadi, penampilannya bisa dianggap sebagai yang terbaik. Kalau tidak, dia tidak akan ditangkap oleh katak beracun leluhur tua. Jadi ketika dia dengan sengaja ingin merayu Ningki, suasananya benar-benar sedikit. Itu membuat orang merasa kepanasan. He he, begitukah? Ningki tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Melihat Ningki bahkan tidak memandangnya, jantung Jin Yu Jing berdetak kencang. Matanya menunjukkan sedikit kengganan. Saat berikutnya, Jin Yu Jing tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengikuti di belakang Ningki. Setelah mereka berdua berjalan melewati koridor yang panjang, mata mereka tiba-tiba terbuka. Sama seperti arena bintang sembilan pahlawan, sekelompok besar gadis sedang duduk di tanah. Namun, ekspresi mereka sangat membosankan, seolah-olah mereka terkena semacam teknik terlarang. Apa yang sedang terjadi? Ningki berkata dengan ringan. Jin Yu Jing dengan cepat berkata, setelah katak beracun leluhur tua menangkap gadis-gadis ini, dia menerapkan teknik terlarang pada mereka. Kudengar itu adalah teknik terlarang unik dari katak beracun leluhur tua. Hanya dia yang bisa menghapusnya. Jika dihilangkan dengan paksa, kemungkinan besar gadis-gadis itu akan meledak dan mati. Ningki tidak menyangkalnya, matanya menyapu sekeliling. Di belakang ola ini, terdapat banyak sel penjara. Kebanyakan dari mereka kosong, hanya satu dari mereka yang sepertinya dikurung bersama seorang wanita. Wanita itu berdiri di depan sel penjara, menatap dingin ke arah Ningki dan Jin Yu Jing. Ada luka mengerikan di tubuhnya, hanya saja wajahnya tidak tampak tersiksa. Melihat ini, Ningki berjalan menuju sel penjara. Entah kenapa, Jin Yu Jing tidak mengikuti pesuruh. Wanita itu menatap Ningki dengan dingin. Setelah beberapa saat, dia melontarkan dua kata ini. Pesuruh. Ningki tersenyum, menurutmu aku ini siapa? Wanita itu mencibir, bukankah mereka yang bisa datang ke sini adalah antek katak beracun leluhur tua. Sama seperti wanita jalang itu, Jin Yu Jing. Kodok beracun leluhur tua sudah mati. Aku membunuhnya. Ningki tersenyum. Wanita itu tertegun sejenak. Dia memandang Ningki dengan bingung, seolah mencoba memastikan apakah yang dikatakannya benar atau salah. Namun, setelah beberapa nafas, dia segera bereaksi dan berkata dengan suara rendah, tangkap Jin Yu Jing. Dia telah sepenuhnya berjanji kesetiaannya kepada katak beracun leluhur tua. Sebagian besar gadis-gadis ini ditangkap secara pribadi olehnya. 2630. Aura tombak emas itu agak menakutkan. Itu setara dengan serangan kekuatan penuh dari puncak golden immortal. Patriark Venomostot pasti telah mengeluarkan banyak upaya untuk membentuk formasi seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak membual ketika dia mengatakan bahwa Dewa Emas tidak akan bisa melarikan diri. Hati-hati. Wanita yang terkunci di dalam menggeram pelan dan segera mundur. Tombak emas diarahkan ke Ningki, tapi dia bergerak ke arah yang sama dengan Ningki. Jika dia terkena itu, dia pasti akan berubah menjadi abu dengan basis budidayanya di puncak alam abadi surga. Dalam bayang-bayang, Jin Yu Jing menatap Ningki dengan dingin. Matanya menunjukkan sedikit kepuasan dari keberhasilan balas dendamnya. Saat tombak emas hendak menembus dahi Ningki, dia meraihnya. Tombak, yang seluruhnya terbentuk dari ki abadi, terus berputar di tangan Ningki. Ningki perlahan mengerahkan kekuatannya, dan secara bertahap, tombak emas itu menjadi semakin kecil. Akhirnya hilang sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Jin Yu Jing menatap Ningki dengan bingung. Tubuhnya gemetar. Patriark Venomostot secara pribadi mengatakan bahwa bahkan Dewa Emas Puncak pun akan lumpuh jika tidak mati setelah memasuki formasi tombak petir yinyang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Ningki bisa menahan formasi tombak petir yinyang dengan begitu mudah. Ini sama sekali tidak masuk akal. Mungkinkah dia adalah Dewa Emas Zenith Heaven. Memikirkan hal ini, hati Jin Yu Jing dipenuhi rasa takut yang lebih besar lagi. Kamu memblokir formasi tombak petir yinyang. Wanita di dalam sel dengan hati-hati berjalan ke depan dan memandang Ningki dengan tidak percaya melalui jeruji besi. Kekuatan formasi ini tidak buruk, tapi terlalu lemah bagiku. Ningki tersenyum. Tapi kamu hanya seorang Dewa Langit Puncak. Ji Yunfei berkata dengan kaget. Dia dan Ningki keduanya adalah Dewa Langit Puncak. Oleh karena itu, ketika Ningki pertama kali tiba di istana bawah tanah, dia telah melihat kultivasinya. Formasi tombak petir yinyang sudah cukup untuk membunuh Dewa Emas Puncak. Tidak mungkin Puncak Sky Immortal bisa bertahan dalam formasi seperti itu. Apa yang sedang terjadi? Ningki tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Ji Yunfei. Dengan tarikan ringan, jeruji besi yang secara pribadi diracuni oleh Patriarka tak berbisa langsung terkoyak. Hati-hati. Ji Yunfei, yang awalnya ingin mengingatkan Ningki bahwa pagar besi itu diracuni, menatap dengan heran pagar besi yang menjebaknya dan membuatnya tidak berdaya. Ningki dengan mudah mencabik-cabiknya seperti kayu bakar kering. Seseorang harus tahu bahwa dia ditipu oleh Jin Yu Jing untuk datang ke sini, dan kemudian dipenjarakan di sel ini oleh Patriark Venomostot selama lebih dari 10 tahun. Selama 10 tahun terakhir, selain penyiksaan sesekali dari Jin Yu Jing, dia menghabiskan waktu luangnya memikirkan cara untuk menerobos pagar besi ini. Namun, racun di pagar besi itu terlalu kuat. Itu secara pribadi dibuat oleh Patriark Venomostot menggunakan darahnya. Surga abadi yang sempurna tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Namun sekarang, itu dengan mudah dikoyak oleh Dewa Surgawi tahap kesempurnaan lainnya, dan ini menyebabkan kondisi mental Ji Yun Fei hampir runtuh. Kamu bisa pergi sekarang. Ningki tersenyum. Ji Yun Fei terbangun dari keterkejutannya, tapi dia tidak segera pergi. Sebaliknya, dia melihat ke arah di mana Jin Yu Jing berada, tapi tempat itu sudah kosong. Jin Yu Jing sudah melarikan diri. Wanita jalang itu lari. Cepat, kejar dia. Ji Yun Fei berteriak, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada jejak Ningki di depannya. Dia langsung membeku di tempat. Jin Yu Jing berlari keluar dari istana bawah tanah dengan wajah panik. Dia langsung melayang ke langit, ingin melarikan diri dari tempat ini. Karena dia tahu bahwa membunuh Ningki untuk membalaskan dendam patriarka tak berbisa bukanlah sesuatu yang bisa dia capai dengan kultifasinya saat ini. Karena itu masalahnya, lebih baik kabur dulu. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, dia bisa menemukan kesempatan lain untuk membalas dendam patriark Venomostot di masa depan. Namun, Jin Yu Jing baru saja meninggalkan tanah sejauh 30 meter ketika dia melihat Ningki berdiri di langit, menatapnya dengan merendahkan. Bahkan ada sedikit ejekan di matanya. Muda, Tuan Muda. Jika saya mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahpahaman, dan saya pikir Anda dikirim oleh patriarka tak berbisa untuk menguji saya, apakah Anda percaya? Jin Yu Jing berkata dengan takut-takut. Tentu saja aku tidak akan mempercayaimu. Ningki tersenyum tipis. Sebelum Jin Yu Jing sempat bereaksi, Ningki sudah menginjak kepalanya. Langsung ditendang ke dadanya, dan tubuhnya terhempas ke tanah seperti bola meriam. Dengan sekali pukulan, dia berubah menjadi daging cincang. Di saat yang sama, Ji Yun Fei keluar dari istana bawah tanah. Dia berjalan ke arah Jin Yu Jing. Di depan tumpukan daging cincang, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ningki. Ini wanita jalang itu, Jin Yu Jing. Ji Yun Fei bertanya dengan hampa. Iya. Ningki mendarat di tanah, menganggup padanya, dan berjalan menuju istana bawah tanah. Ji Yun Fei ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk segera mengikuti Ningki ke istana bawah tanah. Kenapa kamu belum pergi? Ningki berkata tanpa menoleh. Patriar katak berbisa dan wanita jalang itu Jin Yu Jing sama-sama mati. Anak dan cucunya seharusnya juga mati di tanganmu, kan? Tempat ini dianggap aman, jadi tentu saja saya tidak perlu terburu-buru pergi. Aku mungkin punya cara untuk menghilangkan mantra pembatas pada gadis-gadis di istana bawah tanah. Kata Ji Yun Fei. Ningki sedikit terkejut dan menatap Ji Yun Fei. Kamu punya cara. Saya pernah melihat Patriar katak berbisa merapal mantra. Itu seharusnya adalah mantra abadi yang biasa digunakan oleh orang-orang dari jalur iblis, yang disebut kutukan kebingungan jiwa. Karena gadis-gadis ini tidak memiliki dasar dalam budidaya, Patriar katak berbisa tidak berani menggunakan terlalu banyak tenaga, jadi selama ada metode yang akurat, sangat mudah untuk dipatahkan. Kata Ji Yun Fei. Ningki menganggup dan tidak lagi berbicara. Namun, ketika mereka hendak mencapai aulah tempat gadis-gadis itu berada, Ningki tiba-tiba berkata, kamu sepertinya sangat membenci Jin Yu Jing. Wanita jalang itu. Ji Yun Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah, dia adalah murid dari Sekte Cahaya Mistik di Planet Southern Mountain, dan saya adalah murid dari keluarga Ji di Planet Southern Mountain. Kami dulu memiliki hubungan yang baik, dan kami sering pergi ke sana keluar untuk mendapatkan pengalaman bersama. Namun, ada suatu saat ketika Jin Yu Jing pergi ke hutan belantara sendirian dan tiba-tiba menghilang. Saya pernah mencarinya dalam waktu lama, tetapi saya tidak dapat menemukannya, jadi saya kembali ke Planet Southern Mountain. Namun, lebih dari 10 tahun yang lalu, Jin Yu Jing tiba-tiba kembali ke Planet Gunung Selatan setelah menghilang selama lebih dari 200 tahun. Dia memberitahu saya bahwa seseorang di sini menggunakan gadis untuk mengembangkan teknik jahat, dan itu adalah iblis yang budidayanya hanya pada tahap awal surga abadi. Dia bukan tandingannya, jadi dia datang mencariku. Pada akhirnya, kamu mengikutinya ke sini, dan kemudian, Ningki tersenyum. Ji Yun Fei sepertinya mendengar sedikit ejekan dalam tawa Ningki, dan matanya tidak bisa menahan sedikitpun amarah. Namun, kemarahan ini tidak ditujukan pada Ningki, tetapi pada Jin Yu Jing yang sudah meninggal. Siapa yang mengira setelah bertahun-tahun berteman, dia akan menyakitiku seperti ini. Yang paling membuatku marah adalah Patriar Katak berbisa tidak mengambil keputusan. Bertahun-tahun, dia menggunakan segala macam metode untuk menipu wanita agar datang ke sini, dan dia sepenuhnya bersedia. Terima kasih telah menonton!